Berikut ini cara mengatasi yang namanya toko kripto tidak bisa dibuka. Ini bukan masalah akun kita di-ban, tapi ini menyelesaikan masalah pada aplikasi tidak bisa dibuka. Kalau kalian yang mungkin akunnya itu ditangguhkan, itu hubungi saja call center dari toko kripto. Nah, bagi kalian yang tidak bisa membuka aplikasi toko kripto itu, pertama yang harus kalian perhatikan refresh dulu jaringannya. Masuk ke mode pesawat, kemudian kalian matikan mode pesawat, hubungkan lagi ke jaringan, baik operator ataupun wifi. Nah, setelah itu kalau kalian ingin mengetes kecepatan jaringan kalian apakah normal atau tidak, buka browser. Nah, ketik test speed di sini di Google, kemudian pilih jalankan uji kecepatan. Kalau lancar itu tidak ada masalah pada jaringan, kita bisa lanjutkan opsi kedua. Nah, biasanya itu kalau lama tidak kita perbarui beberapa aplikasi keuangan ataupun toko kripto memang dia tidak bisa dibuka. Jadi, kalian harus buka playstore, pilih di sini, pilih kelola aplikasi dan perangkat. Nah, ini ada update. Di-update saja kalau ada nama toko kripto di sini. Kemudian selanjutnya kalau tidak bisa dibuka, itu kemungkinan HP kita lama tidak dimatikan. Jadi, beberapa aplikasi jadi crash, kalian bisa matikan HP-nya dulu, tekan lama tombol power, nah, pilih matikan daya. Setelah HP-nya mati, baru kalian hidupkan ulang. Buka yang namanya aplikasi toko kripto ini. Nah, walaupun kalian yang namanya matikan, terus dia tidak bisa dibuka juga, kalian bisa tekan lama di sini. Nah, pilih detail aplikasi ini, coba cek yang namanya chase di bagian penyimpanan kalau user Android. Nah, di bawahnya kan ada hapus chase di sini atau hapus memory. Atau kalian bisa juga pilih yang ini namanya paksa berhenti. Nah, setelah paksa berhenti, kalian buka ulang. Terus kalau masih tidak bisa juga, coba kalian reset datanya. Di sini ada penyimpanan lagi, nah ini hapus penyimpanan atau hapus data. Tapi kita harus login ulang kalau hapus data. Bisa juga dengan opsi kalian bisa copot dulu aplikasinya, atau hapus dulu baru install ulang, dan login ke akun toko kriptonya. Itu saja cara mengatasinya, semoga bermanfaat.